Hai Libra, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa mart Anda untuk single berpasangan, karir, dan keuangan Anda? Juga ada message from universe? Nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single. Sepertinya ada target, ada goal yang sangat-sangat ingin Anda dapatkan di bulan Maret. Dan saya rasa Anda akan bisa sampai pada goal Anda. Apakah ini tentang cinta? Apakah ini di luar cinta? Intinya Anda memiliki target dan atau goal. Dan Anda bisa sampai ke sana. Anda memiliki usaha yang maksimal, Anda sudah tepat di atas jalur Anda untuk bisa sampai ke sana. Anda memiliki semangat yang membara. Dan itu, 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 itu bisa membawa Anda sampai pada goal Anda. Apalagi, kah? Di sini Anda akan bertemu dengan banyak kelegaan untuk batin Anda, ada perdamaian, kedamaian dalam batin Anda, atau mungkin kah itu yang perlu Anda lakukan? Sudahilah peperangan. Sudahilah peperangan. Bawalah perdamaian. Peperangan di sini apakah Anda berperang dengan diri Anda sendiri, atau mungkin ada keras-keras dengan orang lain, bisa juga semasa itu. Tenangkan diri Anda, bawa ketenangan dalam hati, batin, dan atau pikiran Anda. Atau mungkin, bawalah kedamaian dengan orang-orang sekitar, tidak perlu memperpanjang kali lebar sesuatu masalah. Bisa juga mengatakan semasa itu. Jaga kedamaian dan perdamaian. Di sini, ada sesuatu yang Anda anggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Atau mungkin, pun di tengah segala kemakmuran dan hal baik yang Anda miliki, atau yang Anda kerjakan, tetap lakukan do your best. Dan tetap dengan penuh kehati-hatian pada tiap langkah-langkah Anda. Karena mungkin, ya, Anda dalam hal ini adalah sesuatu yang sedikit negatif. Rambu-rambu untuk Anda, ah, tidak mungkin saya gagal di sana. Buat ternyata, karena menyepelekan, bisa juga, karena menggampangkan, menyepelekan, maka benar-benar akan bisa mendapatkan kegagalan. Maka, do your best. Jangan menyepelekan, jangan neko-neko, dan penuh dengan perhitungan dan kehati-hatian dalam tiap langkah Anda. Itu modal bagi Anda untuk sampai pada goal Anda. Selatan itu. Jika Anda lelah, istirahatlah. Lelah hati, lelah pikiran, lelah emosi. Istirahatlah. Atau ambil jeda untuk diri Anda, berbincang-bincang kepada diri Anda sendiri, me-time kah untuk bacaan lainnya. Berbincang-bincang di sini sebenarnya apa yang aku inginkan. Semacam itu contohnya. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan di sini untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Sepertinya akan terjalin komunikasi, entah untuk apakah, entah untuk rujuk, entah untuk sebuah penyelesaian. Masalah atau komunikasi apakah, nyambung, tidakkah. Apakah semasam itu? Ya, untuk pembicaraan tentang tinggal meninggalkan. Jika sama-sama, masih ingin sama-sama terjalin hubungan, maka akan terjalin hubungan lagi. Jadi tergantung bagaimana arah hubungan akan dibawa. Jika ada gosip-gosip miring, isu-isu yang masuk atau info-info yang masuk digunyah dahulu, jangan asal main telan. Buktikan dahulu apakah semacam itu. Bisa juga di sini menjadi rambu-rambu untuk beberapa Anda, sekalian Anda, bahwa mungkin akan ada isu-isu, gosip-gosip, masukan-masukan, info-info yang masuk kepada Anda, datang kepada Anda. Baik buruk itu, paka buktikan. Semacam itu untuk sekalian Anda. Dan saya rasa untuk Anda yang baik-baik saja. Di sini, selain rambu-rambu tersebut, tampaknya boleh dibilang cukup baik, cukup harmonis, cukup romantis, ada pernikahan untuk beberapa dari Anda, ada kelahiran bahkan. Dan, ya, kongret untuk segala hal baik yang Anda rencanakan, banyak yang akan bisa terrealisasi. Tampaknya semacam itu. Sudah ditunggu selama ini. Sudah direncanakan. Bersama selama ini, akan bisa terrealisasi. Membeli rumah, membeli mobil, aset bersama. Pindah rumah mungkin untuk beberapa Anda. Di mana di sini pindahnya bukan hanya dalam satu kota, bisa juga pindah antar kota, bahkan antar negara tampaknya untuk beberapa Anda. Tapi bukan masalah, karena memang sudah direncanakan dengan matang dan tinggal mengeksekusinya. Saya rasa di sini tidak ada hambatan. Hambatan semacam itu. Is kongret. Untuk Anda yang baik-baik saja, cukup baik, cukup harmonis. Kita berpindah untuk masalah karir dan keuangan Anda. Banyak rejeki tidak terduga tampaknya untuk Anda. Berasal dari mana pun, bersumber dari mana pun, kerja keras tidak akan menipu hasil. Ada pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang semakin tumbuh dan berkembang, karir-karir yang semakin tumbuh dan berkembang. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada kendala, bahkan di sini semuanya berjalan lancar lagi, bergerak lagi, bertumbuh lagi. Mungkin biasanya semacam itu. Jadi, untuk beberapa dari Anda pun di sini di jolek karena kebaikan yang Anda miliki dalam karir Anda, dalam keuangan Anda, tidak ada salahnya untuk bersyukur, berbagi kasih, berbagi kebaikan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Karir yang membaik, karir yang semakin tumbuh dan berkembang. Dan, untung sekalian Anda, untuk yang baik-baik saja sekalipun demikian, Anda akan semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin sukses. It's a congratulations. Banyak hal terjadi sesuai harapan. Pun untuk masalah keuangan, tidak terlalu ada masalah. Beberapa waktu yang lalu mungkin mengencangkan ikat pinggang. Bet akan ada rezeki yang berlimpah untuk Anda di bulan Maret. Rezeki tidak terduga, entah berasal dari manapun, berbentuk apapun. Tidak ada salahnya, mungkin untuk beberapa dari Anda melakukan me time, merawat diri Anda untuk beberapa dari Anda. Menjaga baik-baik kesehatan Anda, melakukan perawatan, treatment kepada diri Anda. Mungkin untuk pesan kesehatan kepada Anda di bulan Maret, di bulan Maret semasa itu. Sayangi diri Anda, diri Anda berharga. Diri Anda merupakan modal untuk pekerjaan Anda. Apakah semacam itu? Maka perlu dirawat baik-baik pun di sini. Anda merupakan modal di sini bukan berarti semata-mata mungkin Anda sebagai model, sebagai bukan semacam itu. Diri Anda modal untuk Anda bekerja mencari uang. Walaupun Anda bagian apapun, Anda menggunakan diri Anda, menggunakan kesehatan mental, jiwa, fisik, pikiran Anda. Seperti itu yang saya maksudkan. Maka jaga baik-baik diri Anda di mana diri Anda merupakan modal untuk setiap kegiatan Anda. Tindarkan overthinking-overthinking, berpikir positiflah, sehingga memancarkan energi positif dan menarik energi positif. Berbahagialah Message from Universe Belajar dari masa lalu, sehingga tidak terjatuh ke lubang yang sama tentang apapun itu. Jaga baik-baik kesehatan Anda, kesehatan mental, fisik Anda, atau kesehatan keuangan Anda, kesehatan love life Anda, dan tidak ada yang sia-sia. Segala usaha Anda, apapun itu, besar, kecil itu, tidak akan sia-sia. Apalagi ke Tinggalkan, jika memang perlu ditinggalkan. Di sini mungkin ada beberapa dari Anda, berdamailah dengan situasi. Dan tetaplah melakukan yang terbaik. Dan jangan berpikir terlalu rumit, mungkin overthinking di sinikah yang dimaksudkan. Karena itu bisa menjadi pakar untuk diri Anda sendiri. Anda yang menakut-nakuti diri Anda sendiri. Anda yang memagari diri Anda sendiri. Untuk bacaan lain sebagai pesan. Untuk beberapa dari Anda di sini diharapkan untuk tidak berpikir terlalu berat. Istirahatkan pikiran Anda. Jawaban dari semesta. Untuk pertanyaan Anda, saya akan menebannya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga. Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang berada di kartu pertama, setahun dari sekarang. Tampaknya berbentuk waktu. Anda siap untuk kartu kedua. Dan kartu ketiga, pilihlah jalan yang berbeda. Karena jalan yang Anda tempuh saat ini mungkin tidak sesuai untuk Anda. Berhenti dahulu, berbelok arah, transit ke manakah, mengganti kendaraan Anda, semacam itu. Gue mungkin tetap sama. Caranya saja yang berbeda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.